Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percukinya Amin Yarobal Alamin Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai geledai yang sangat penurut Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta geledainya Banyak warga yang mengagumi geledai milik Abu Nawas Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi Namun Abu Nawas menolaknya Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama geledainya Ia dibuntuti oleh dua orang pencuri Kedua pencuri ini ingin mengincar geledainya Abu Nawas Saat azan duhur berkumandang Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat geledainya Abu Nawas tak menyadari bahwa ada dua orang pencuri yang selalu mengikutinya Kau tunggulah disini, aku akan ke masjid dahulu Ujar Abu Nawas kepada geledainya Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid Dua orang pencuri ini segera mendekati geledai milik Abu Nawas Kita kelabui saja Abu Nawas Bawalah geledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi geledainya Ucap salah satu pencuri Kemudian salah satu pencuri membawa pergi geledai milik Abu Nawas Sementara itu satu pencurinya berpura-pura menjadi geledai Ia mengikatkan tali geledai tersebut ke lehernya sendiri Agar Abu Nawas percaya bahwa geledainya telah berubah menjadi manusia Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi geledainya Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati geledainya berubah menjadi manusia Apakah kau geledai ku? Tanya Abu Nawas heran Iya, aku adalah geledainmu Selama ini aku dikutuk menjadi seekor geledai Tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia Jawab si pencuri Abu Nawas tak mau percaya begitu saja Sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan Mana mungkin geledai bisa jadi manusia Dia pasti mau mengelabui aku Pikir Abu Nawas Tapi Abu Nawas tak mau kalah Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuhan Hakim Aku ada janji bertemu dengannya Perintah Abu Nawas Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri Dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti geledai Pencuri itu menyesal Kenapa ia menyamar sebagai geledai Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya Kini ia pun terikat seperti seekor geledai Bahkan saat Abu Nawas menungganginya Banyak orang yang bertanya tentangnya Hei Abu Nawas Mana keledaimu yang penurut Tanya orang-orang di setiap jalanan kota Dia ini keledaiku Dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku Jawab Abu Nawas Betapa malunya si pencuri Karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan Sementara untuk sampai ke rumah Tuhan Hakim Butuh waktu yang cukup lama Hal itu membuat pencuri yang menyamar geledai menjadi kelelahan Bahkan lihatlah kaki dan tangan si pencuri itu Memerah seperti melepuh Terang saja Sebab ia berjalan seperti seekor geledai Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuhan Hakim Dengan menaiki punggung si pencuri Melihat hal itu Tuhan Hakim terkejut bukan main Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas Hei Abu Nawas Kau kejam sekali Kau kesini menunggang manusia Ujar Tuhan Hakim Abu Nawas selalu mendekati Tuhan Hakim Dan menceritakan semuanya Termasuk tentang keledenya yang berubah menjadi manusia Tuhan Hakim Dia itu seorang pencuri Yang mencoba mengelabui saya Makanya saya ingin memberi dia pelajaran Bisik Abu Nawas kepada Tuhan Hakim Oh jadi begitu ceritanya Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas Ajak Tuhan Hakim Abu Nawas lalu mengikat si pencuri Ke salah satu pohon layaknya seekor geledai Sementara itu Teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas Ia hendak menyelamatkan temannya Yang pura-pura menjadi geledai Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuhan Hakim Mereka berpura-pura diskusi Padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat Benar saja Tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong Ia berusaha menyelamatkannya Dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu Namun karena kaki temannya luka parah Ia kesulitan untuk membawa temannya itu Akhirnya Tuhan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka Siapa sebenarnya kalian? Tanya Tuhan Hakim Maafkan kami Tuhan Hakim Kami adalah pencuri Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas Tapi malah kami yang kena batunya Jawab kedua pencuri tersebut Kembalikan keledainya Abu Nawas Atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara Ancam Tuhan Hakim Baik Tuhan Hakim Jawab mereka berdua Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah Untuk mengambil keledai Abu Nawas Dan mengembalikannya Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas Tuhan Hakim berkata kepada dua pencuri ini Sebenarnya aku hendak menghukum kalian Tapi melihat luka yang dialami temanmu Aku tidak sampai hati Aku mau mengampuni kesalahan kalian Tapi dengan syarat Kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian Tutur Tuhan Hakim Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya Tentunya keledai sungguhan Bukan keledai berkepala manusia Sedangkan kedua pencuri itu Menyadari kesalahan mereka Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik Dia adalah Abu Jahil Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas Hanya dibatasi oleh tumpukan patu Abu Jahil berkeinginan menambah luas area kebunnya Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur Tiba-tiba terlintas niat jahat di penaknya Aku harus melakukannya sekarang Mumpung waktunya sudah malam Pikir Abu Jahil Di tengah malam gelap gulita Abu Jahil langsung pergi menuju kebun miliknya Dia mencari pembatas tumpukan patu Yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas Setelah menemukannya Dia mulai mengangkat satu persatu patunya Lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas Dengan begitu Luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas Setelah selesai Dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi Dan dia senang dengan apa yang dilakukannya Selama beberapa hari Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahil Ia masih santai menanam buah-buahan Di area yang telah dicuri Abu Jahil Seiring berjalannya waktu Buah yang ditanami Abu Nawas Kini berbuah Buahnya besar-besar dan segar Melihat hal itu Abu Jahil senang bukan kepalang Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya Hei Abu Jahil apa yang kamu lakukan Seru Abu Nawas Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku Jawab Abu Jahil enteng Apa kau bilang Ini masih area kebunku Abu Jahil Balas Abu Nawas Hei Abu Nawas Kamu mengigau ya Coba kau lihat batu pembatasnya Tukas Abu Jahil Sejenak Abu Nawas terdiam Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya Atau aku yang kurang teliti Pikir Abu Nawas Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahil Ucap Abu Nawas Itu sih salahmu sendiri Kenapa menanam buah di area kebunku Berarti ini adalah milikku Sahut Abu Jahil Kurang ajar Ini pasti ada yang tidak beres Kata Abu Nawas dalam hati Hei Abu Jahil Kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan Tanya Abu Nawas geram Jangan fitnah kamu Aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim Balas Abu Jahil menggertak Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim Timbal Abu Nawas Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim Di hadapan Tuan Hakim Antara Abu Nawas dan Abu Jahil Saling mengadukan masalahnya Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak Tuan Hakim pun berkata Jujur saja saya sangat bingung Siapa di antara kalian yang benar Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil Kata Tuan Hakim menangkapi Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini Anda kan Hakim yang terkenal bijak Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan Balas Abu Nawas tidak terima Sudahlah Abu Nawas Terima saja keputusan Hakim Toh area kebunmu masih juga luas Ucap Abu Jahil Enak saja kamu bicara Kamu telah mencuri lahanku Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas Bentak Abu Nawas Saya harap kalian berdua diam Apa yang akan saya putuskan Tidak bisa diganggu-gugat Dan keputusan saya adalah Tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil Kata Tuan Hakim memutuskan Mendengar hal itu Abu Jahil merasa sangat senang Terima kasih Tuan Hakim Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal Sahud Abu Jahil Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut Asik Sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas Batin Abu Jahil kegirangan Oh iya Abu Jahil Berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim Satu hektare setengah Tuan Hakim Jawab Abu Jahil Kalau kamu Abu Nawas Berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali Sebenarnya luas kebun saya satu hektare setengah Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahil Luasnya jadi tinggal satu hektare Jawab Abu Nawas Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja Beliau memerintahkan kepada saya Barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari satu hektare Maka akan disita negara beserta isi-isinya Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukumati Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan Karena kondisi keuangan negara sedang krisis Kata Sang Hakim menjelaskan Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria Mendadak berubah menjadi terkejut Waduh celaka Aku akan kehilangan kebunku Pikir Abu Jahil ketakutan Maaf Tuan Hakim Sebenarnya luas kebun saya hanya satu hektare Tutur Abu Jahil Tadi kamu bilang tatanya luas kebunmu satu setengah hektare Sekarang bilangnya satu hektare Kamu jangan main-main Abu Jahil Bentak Tuan Hakim Saya berani bersumpah Tuan Hakim Kebun saya memang luasnya hanya satu hektare Tumbukan batu yang jadi pembatas Antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas Telah saya pindah dari tempatnya Ujar Abu Jahil Oh begitu Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas Sebenarnya masih area kebun Abu Nawas Tanya Tuan Hakim memastikan Benar Tuan Hakim Jawab Abu Jahil Bagaimana denganmu Abu Nawas Apakah benar luas kebunmu satu hektare setengah Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas Benar Tuan Hakim Jawab Abu Nawas semakin pasrah Nah kalau begini kan jelas Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong Pengawal tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara Karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas Perintah Tuan Hakim Tapi Tuan Hakim kebun saya tidak disitakan Tanya Abu Jahil khawatir Tidak ada yang namanya penyitaan Itu hanya trik saya saja Supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil Balas Tuan Hakim Mendengar hal itu Abu Jahil langsung terkulai lemas Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia Karena ia bisa mendapat kembali luas kebunnya Anda memang cerdik Tuan Hakim Puji Abu Nawas Kisah selanjutnya Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara Agar dapat mengalahkan Abu Nawas Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja Bahkan di hadapan rakyatnya sendiri Siasat apa ya Supaya Abu Nawas bisa terjebak Pikir Baginda Raja dalam hati Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya Tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan Jangankan Abu Nawas Saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya Ujar Baginda Raja merasa tak puas Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata Ampun Paduka yang mulia Bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak Suruh saja Abu Nawas menjahitnya Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan Usulanmu bagus juga Saya setuju dengan ide kamu Cepat Panggil Abu Nawas kemari Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun beribu ampun Paduka yang mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Saya ada tugas baru untuk kamu Jawab Baginda Raja Kalau boleh tahu Tugas apakah itu Wahi Paduka yang mulia Tanya Abu Nawas kembali Begini Abu Nawas Saya punya lumpang yang terbuat dari batu Tapi sayang Lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu Agar menyatu kembali Tutur Baginda Raja Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat Mendengar perintah tersebut Wajahnya langsung berubah menjadi pucat Jebakan apalagi ini Mana ada batu bisa dijahit Gerutu Abu Nawas dalam hati Hei Abu Nawas Kenapa kamu malah bungong Saya kasih waktu sehari Kalau kamu tidak bisa Kamu akan mendapatkan hukuman Kertak Baginda Raja Sekarang kamu pulang Dan bawa batu lumpang yang retak ini Titah Baginda Raja Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil Yang serupa dengan batu lumpang tersebut Keesokan harinya Abu Nawas pergi menuju istana Dengan membawa batu-batu kecil dan Lumpang batu milik Baginda Raja Setelah sampai di kerajaan Baginda langsung bertanya Wahai Abu Nawas Apakah lumpang batunya sudah dijahit? Mohon ampun Paduka Yang Mulia Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya Dengan lumpang batu milik Paduka Dan saya minta tolong kepada Paduka Untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan Setelah itu saya akan jahit batu lumpang milik Baginda Jawab Abu Nawas Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja Ampun Paduka Tapi lumpang batu milik Paduka Tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu Ujar Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa Kamu memang cerdik Abu Nawas Batin Baginda Raja dalam hati Dengan terpaksa Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas Abu Nawas pun lolos dari hukuman Meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja Kisah Selanjutnya Dikisahkan di suatu daerah hiduplah seorang pemuda soleh Ihabiskan hampir semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat Pada suatu ketika datanglah sekelompok orang ke rumah si pemuda Mereka mengabarkan bahwa di tempat mereka terdapat pohon besar yang menjadi sesembahan masyarakat Masyarakat menjadikan pohon tersebut sebagai Tuhan Karena setiap hajatnya selalu dikabulkan Mendengar itu si pemuda merasa murka Ia berjanji tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut Esok paginya si pemuda berangkat menuju tempat di mana pohon tersebut berada Dengan membawa kapak di tangannya Si pemuda berencana menebang pohon yang menjadi sesembahan orang-orang Namun rencana si pemuda tak dibiarkan begitu saja oleh iblis penunggu pohon Saat si pemuda hampir sampai di tempat tujuan Iblis langsung mencegatnya Kala itu iblis menampakkan dirinya sebagai kakek tua Hei pemuda, hendak kemana kamu? Tanya sang iblis Aku akan menebang pohon yang jadi sesembahan masyarakat Jawab si pemuda Untuk apa kau lakukan itu? Bukankah pohon tersebut tidak merugikanmu? Tidak pula mengganggu ibadahmu? Kata sang iblis berkilah Pohon itu telah membuat orang-orang menyekutukan Allah Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi Balas si pemuda Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kau rela meluangkan waktu ibadahmu hanya untuk menebang pohon tersebut? Daripada mengurusi pohon yang tidak ada manfaatnya bagimu Lebih baik kamu sibukkan waktumu untuk beribadah kepada Allah Timbal sang iblis Menebang pohon juga bagian dari ibadahku Supaya manusia tidak tersesat oleh kesirikan Jawab si pemuda Kalau kamu masih bersikeras untuk menebangnya Berarti kamu harus bertarung dengan ku Ancam sang iblis Si pemuda tidak gentar sama sekali dengan ancaman tersebut Maka terjadilah pertarungan antara iblis dan si pemuda Tak perlu waktu lama sang iblis berhasil dikalahkan Dengan hebatnya si pemuda membanding iblis dan menduduki dedanya Hal ini membuat iblis kewalahan dan tak berdaya Saya minta ampun Lepaskanlah aku Pinta sang iblis Si pemuda lalu berdiri dan melepaskannya Hai anak muda Sesungguhnya Allah tidak mewajibkanmu menebang pohon tersebut Kamu juga tidak menanggung dosa atas orang-orang yang menyembah pohon itu Lalu untuk apa kau lakukan itu Bukankah Allah punya para nabi dan rasul yang diutus di permukaan bumi ini Seandainya Allah menghendaki Niscaya Allah akan mengutus salah satu nabinya dan memerintahkan untuk menebangnya Tutur sang iblis coba merayu Apapun perkataanmu Aku akan tetap menebangnya Balas si pemuda dengan tegas Jengkel dengan jawaban si pemuda Iblis pun kembali menyerangnya Pertarungan antar keduanya kembali terjadi Dan lagi-lagi Iblis harus menanggung kekalahan Tubuhnya dipanting ke tanah Dan dadanya diduduki oleh si pemuda Untuk kedua kalinya Orang miskin Kamu sering dikasih makanan oleh kawan-kawanmu Bukankah kamu ingin membalas perbuatan baik mereka Seperti membantu tetangga-tetanggamu Dan tidak lagi membutuhkan orang lain Rayu sang iblis kepada si pemuda Ia itu memang benar Kata si pemuda mengiakan Kalau begitu pulanglah Dan tinggalkanlah urusan ini Setiap malam Nanti aku akan meletakkan dua dinar di bawah kepalamu Saat pagi hari Kamu bisa mengambilnya Lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu Serta menyedekahkan untuk teman-temanmu Hal itu tentu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin Ketimbang menebang pohon yang disembah ini Apabila kamu menebangnya Hal itu tidak akan membahayakan mereka Dan tidak pula memberi manfaat atas teman-temanmu Ujar sang iblis menjelaskan Sejenak si pemuda terdiam merenungi kata-kata iblis Yang diucapkan orang ini benar juga Aku memang bukanlah seorang nabi Sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini Lagi pula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya Sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya Dan apa yang ditawarkan memang lebih banyak manfaatnya Pikir si pemuda dalam hati Baiklah aku terima tawaranmu Ucap si pemuda Ia pun lalu pulang ke rumahnya Dan tidak jadi menebang pohon Hari pertama saat ia terbangun dari tidurnya Si pemuda mendapati dua dinar di bawah kepalanya Lalu si pemuda mengambil uang tersebut Untuk kebutuhan hidupnya Begitu pula pada keesokan harinya Akan tetapi pada hari ketiga Ketika ia terbangun dari tidurnya Dia tidak mendapati sesuatu apapun Merasa kecewa atas kejadian itu Si pemuda menjadi marah dan mengambil kapaknya Kurang ajar Dia tidak menepati janji Kata si pemuda penuh emosi Ia pun lalu pergi untuk menebang pohon Yang menjadi sesembahan masyarakat Tapi iblis langsung menjegatnya di tengah jalan Dengan menyamar sebagai lelaki tua Iblis bertanya kepada si pemuda Mau kemana kamu? Tanya sang iblis Aku akan menebang pohon itu Jawab si pemuda Sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya Coba saja kalau kau berani Tantang iblis kepada si pemuda Mendengar jawaban iblis Si pemuda bertambah emosi Ia pun menyerang iblis Menggunakan kapak di tangannya Tapi kali ini Dengan mudah iblis mengalahkannya Dalam sekejap Si pemuda dibanting ke tanah Dan didudukinya dada si pemuda Urungkanlah niatmu untuk menebang pohon Apabila tidak mau Aku akan membunuhmu Ancam sang iblis Si pemuda hanya pasrah dan tak berdaya Wahai orang tua Kamu sekarang telah mengalahkanku Lepaskanlah aku Dan beritahukanlah kepadaku Mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu Tapi sekarang kamu yang mengalahkanku Tanya si pemuda Karena pada kali pertama kamu marah Kamu melakukan itu karena Allah semata Dan niatmu adalah akhirat Sehingga Allah menundukanku untukmu Tetapi kali ini Kamu marah demi dirimu sendiri Dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu Mendengar penjelasan sang iblis Si pemuda pun akhirnya menyadari kesalahannya Itulah kisah pertarungan antara iblis dan pemuda ahli ibadah Dari kisah tersebut Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa bila kita melakukan suatu perbuatan karena Allah Maka Allah pasti akan memberi kekuatan kepada kita Misalnya ketika kita akan menghadapi permasalahan hidup Apapun itu masalahnya Dan kita menghadapinya karena Allah Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada kita Tanpa kita sadari Kisah ini terdapat dalam kidab Ihya Ulumuddin Tarya ulama besar yang bernama Imam Al-Ghuzali Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Masih ingatkan dengan video episode yang ke-18 Dimana Abu Nawas menjual Baginda Raja sebagai Buddha Imbas dari perbuatan Abu Nawas ini Ternyata mengundang reaksi kemarahan yang amat besar Kendati Baginda sudah memaafkan Tapi rasa dongkol dalam hati Baginda belum bisa lenyap Baginda yang sedang marah besar Kemudian memerintahkan para juridnya untuk menangkap Abu Nawas Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya Mereka hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit Tidak tahu Tuhan Abu Nawas tidak ada di rumah Jawab istrinya Karena tidak percaya Mereka memaksa masuk ke dalam menggeledah rumah Abu Nawas Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di rumah Para prajurit istana langsung pergi Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas Tak luput dari penggeledahan para prajurit istana Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah Mendapati istrinya tanpa kemetaran Kenapa kau terlihat ketakutan begitu? Tanya Abu Nawas Suamiku Para prajurit kerajaan tadi mencarimu Dan menanyakan keberadaanmu Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya Jawab istrinya Waduh Gawat ini Ternyata Beginda Raja menaruh dendam kepada aku Sahut Abu Nawas Memangnya Apa yang telah kau lakukan wahai suamiku? Tanya istrinya kembali Kemarin Aku menjual Beginda Raja sebagai budak kepada seorang berdui Jawab Abu Nawas Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini? Ucap istrinya kaget Saya melakukannya agar Beginda tahu Bahwa ada praktek jual-beli budak di negeri ini Ujar Abu Nawas Lalu Apa yang akan kita lakukan? Kali ini Kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman Beginda Kata istrinya penuh khawatir Sejenak Abu Nawas duduk terdiam Ia kembali memutar otaknya Agar bisa lolos dari hukuman mati Pandangan matanya Terus menoleh kesana kemari Mencari inspirasi Sekilas Ia melihat ada kain putih Yang tertata rapi di atas meja Aku tahu Aku tahu Aku mendapat ide cemerlang Ucap Abu Nawas kekirangan Tipu muslihat pun segera dimulai Abu Nawas menyuruh istrinya Berpura-pura menjerit sambil menangis Tidak berapa lama kemudian Para tetangga dibuat geger mendengar ceritan istrinya Abu Nawas Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu? Tanya salah satu tetangganya Suamiku Abu Nawas telah meninggal dunia Jawab istrinya sambil terus menangis Kabar itu pun langsung tersebar Dan sampai ke telinga Raja Harun al-Rosid Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar berita itu Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur Yang ada hanya rasa iba Mengingat Abu Nawas selalu menghibur dan menyenangkan dirinya Lalu Baginda Raja pergi bertakziah Bersama dengan rombongan berikut seorang tabib Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas Dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbucur kaku tak berdaya Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas Apakah ada pesan terakhir untuk saya? Ada paduka yang mulia? Jawab istri Abu Nawas Suami hamba memohon Agar sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat Permintaan itu pun digabulkan Baginda Raja Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas Wahai rakyatku Dengarkanlah Bahwa aku Raja Harun Al-Rosid telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Setelah pidato selesai Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus kain hijau Tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam Alhamdulillah Kontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terpirit-pirit Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup Suasana pun menjadi gaduh Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan Kamu, kamu hidup lagi Abu Nawas Ucap Baginda kemetaran Benar, hamba masih hidup Baginda Raja Dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih Karena Baginda telah memaafkan kesalahanku Jawab Abu Nawas sambil cengengesan Jadi, engkau masih hidup Abu Nawas Tanya Baginda Raja masih tak percaya Iya Baginda, ini buktinya hamba masih bugar Dan kini perut hamba merasa lapar Jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring Dasar kau Abu Nawas Ilmu apa yang engkau gunakan Sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati Tanya Baginda Raja Bahkan tabib yang aku bawa Juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati Rahasia dong Paduka Raja Ini ilmu warisan dari Maha Guru Sufi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Jawab Abu Nawas Bahai Abu Nawas Ajarkanlah ilmu itu kepada aku Tesak Baginda Raja Tidak bisa Baginda Raja Karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya Hamba tidak bisa Ungkap Abu Nawas Dasar kamu pelit Abu Nawas Sahut Baginda dengan nada geram Atas kejadian itu Baginda tak bisa lagi menghukum Abu Nawas Karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya Untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas Kisah Selanjutnya Diceritakan ada seorang pemuda yang soleh Dia rajin beribadah dan mengikuti majelis ilmu setiap selesai sholat maghrib Ketekunannya dalam beribadah serta menuntut ilmu ini Membuat sang iblis tidak suka Berbagai macam cara godaan yang dilakukan iblis Tidak membuat si pemuda terperangkap masuk ke dalam jebakannya Ia tetap rajin mengikuti majelis ilmu setiap sehabis sholat maghrib Hingga suatu saat Iblis memakai cara tipu muslihat yang luar biasa Ia menyamar sebagai malaikat di hadapan si pemuda Kala itu saat si pemuda hendak menunaikan sholat maghrib Iblis yang menyamar sebagai malaikat mencegatnya di tengah jalan Wahai pemuda soleh Maukah kau ikut denganku? Kata iblis menawarkan Si pemuda merasa takjub melihat makhluk di depannya yang sangat bercahaya Siapa kamu? Tanya si pemuda Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membahagiakanmu Jawab iblis coba menggodanya Maka semakin takjublah si pemuda Kemanakah engkau akan membawaku? Tanya si pemuda Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke dalam surga Karena engkau adalah pemuda yang paling tekun menghadiri majelis ilmu dan beribadah Sudah sepantasnya lah engkau mendapatkan keistimewaan ini Jawab iblis laknatuwa Kali ini si pemuda masuk ke dalam perangkap tipu daya iblis Ia pun dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang disulapnya seperti surga Si pemuda diajak jalan-jalan mengelilingi taman surga dan indah Dimana disitu terdapat sungai yang berupa madu dan susu Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya Tidak terasa waktu telah menjelang tengah malam Iblis yang menyamar sebagai malekat berkata kepada si pemuda Wahai pemuda soleh Ini sudah menjelang malam Sekarang waktunya untuk pulang Ajak iblis Ia pun mengantarkan si pemuda sampai di depan rumahnya Sebelum berpisah si pemuda berkata Sebenarnya aku masih belum puas di dalam surga Maukah engkau mengajakku lagi? Tanya si pemuda Iblis pun menjawab Aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu mahrib Tapi ada syaratnya Kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun Baik, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun Kata si pemuda berjanji Esok harinya menjelang waktu mahrib Iblis yang menyamar jadi malekat Kembali menjemput si pemuda Dan mengajaknya ke dalam surga hayalan tipu daya iblis Begitulah seterusnya Sampai si pemuda Kini tak lagi mengikuti jamaah mahrib Dan menghadiri majelis ilmu Suatu hari gurunya mendatangi rumah si pemuda Untuk menanyakan keadaannya Wahai anakku Mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit? Tanya gurunya Maaf guru Saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu Saya bisa menghadirinya Kalau selain waktu badak mahrib Jawab si pemuda Sang guru yang mampu membaca isi batin si pemuda Mulai curiga Tapi ia tetap tersenyum Apa alasanmu tidak bisa hadir? Tanya gurunya kembali Maaf Saya tidak bisa mengatakannya Karena ini rahasia Aku sudah berjanji Untuk tidak menceritakan kepada siapapun Balas si pemuda Wahai anakku Aku ini gurumu Ceritakanlah kepadaku Pintah gurunya Si pemuda akhirnya bercerita Bahwa setiap menjelang mahrib Ia diajak oleh malaikat masuk ke dalam surga Mendengar itu Sang guru hanya tersenyum Meskipun ia tahu Bahwa yang mengajak si pemuda Bukanlah malaikat Melainkan iblis laknatullah Tapi sang guru tidak langsung menceritakan yang sesungguhnya Dihawatirkan si pemuda akan membantahnya Dan tidak akan lagi mempercayai gurunya Yang justru akan berakibat si pemuda menjauhi gurunya Maka berkatalah sang guru kepada si pemuda Wahai anakku Jika malaikat tersebut mengajakmu ke surga lagi Tinggallah engkau disana Dan jangan mau keluar Surga itu tempat yang kekal Bukankah surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia Ujar gurunya Si pemuda sejenak tertiam Kemudian ia berkata Tetapi aku takut guru Kenapa harus takut Surga itu tempat kesenangan Percayalah padaku Malaikat tersebut tidak akan mencelakakanmu Katakan padanya Bahwa engkau ingin tetap di surga dan tak mau keluar lagi Kata sang guru berpesan Keesokan harinya Saat menjelang mahrib Seperti biasa Iblis menjemput si pemuda di depan rumahnya Dan mengajaknya masuk surga khayalan tipu daya iblis Si pemuda melihat banyak pemandangan yang menakjubkan Ia juga disuguhi berbagai macam kenikmatan Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan tengah malam Si iblis lalu mengajak si pemuda untuk pulang Wahai pemuda soleh Mari kita pulang Waktunya sudah habis Ajak iblis kepada si pemuda Sesuai dengan pesan gurunya Si pemuda menolak ajakan iblis Tidak mau Aku ingin tetap di dalam surga Seketika iblis kaget mendengarnya Si iblis lalu membucuknya berkali-kali Agar si pemuda mau menuruti ajakannya Mari kita pulang saja Besok kita bisa kesini lagi Rayu iblis kepada si pemuda Akan tetapi Si pemuda tetap teguh pendirian Ia tidak mau keluar dari surga Karena tak berhasil membucuknya Dengan perasaan kesal Iblis lalu meninggalkan si pemuda sendirian Pada saat si pemuda tetap pada khayalannya Tibalah waktu fajar Tiba-tiba semua pemandangan indah yang dilihatnya Menjadi berubah Bau pusuk mulai tercium sangat menyengat Si pemuda tersadar dan kaget Ternyata ia sedang berada di atas tumpukan sampah Di sudut perkotaan Ia pun lalu mengadukan peristiwa tersebut kepada gurunya Sang guru kembali hanya tersenyum Mendengar pengaduan muridnya itu Sebenarnya aku sudah tahu dari awal Tapi aku sengaja tidak menceritakan yang sesungguhnya Karena engkau pasti akan membantahnya Dan malah menjauhi aku Sesungguhnya sosok yang kau anggap malekat itu Sejatinya adalah iblis Ia sengaja menggodamu Agar engkau tidak menghadiri majelis ilmu Wahai anakku Inilah surga yang sesungguhnya Yaitu menghadiri majelis ilmu Rasulullah s.a.w. bersabda Jika kamu melewati taman surga Maka hendaklah engkau duduk di situ Dan yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah Adalah majelis ilmu Kata sang guru menjelaskan Menangislah si pemuda mendengar penjelasan gurunya Ternyata selama ini Ia telah masuk perangkap tipu daya iblis Dan sejak saat itulah Si pemuda berjanji akan lebih giat menghadiri majelis ilmu Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh Saat beliau mengisi ceramah di suatu majelis Wallahu'alam bisoab Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton